Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Erwan kali ini saya akan mencoba untuk unboxing sebuah paketan dari Tokopedia dan paketan ini adalah SSD buat PC aku dan Alhamdulillah ya akhirnya aku bisa membeli SSD ini Coy dan sekian lama aku menunggu dan aku mengumpulin uang untuk membeli ini disini aku membelinya dengan harga 560.000 dengan ongkos kirim 31.000 dari Jakarta ini ya dari Depok Jakarta untuk itu langsung aja kita akan mencoba untuk membukanya ya kira-kira didalamnya seperti apa Oke kita akan coba untuk bongkar dulu dari sini Oke ini udah kelihatan seperti ini ya didalamnya seperti ini dan kita mendapatkan satu buah witty green SSD Oke mantap dan kini juga ada sesuatu disini yaitu buku notanya Tokopedia Oh ini ya harganya 560.000 dengan ongkos kirim 31.000 asuransi 2400 kayak gitu aja yang penting ini ya guys dan ini untuk yang lain kita akan coba untuk singkirkan dulu ini juga kita singkirkan dan sekarang kita langsung aja untuk melihat seperti apa didalamnya Oke nah disini tulisannya di sini masih ada cycle nya kita akan buka dulu Oke terus kita akan coba untuk lihat nah seperti ini dan didalamnya seperti ini cuy witty green SATA SSD 240 GB SATA 2,5 inch Oke mantap ya kita akan coba untuk lihat nah kayak gini cuy Oh mantap ini dan kita langsung aja ya untuk memasangnya ke komputer jadi dan kira-kira nanti itu seperti apa hasilnya Oke Oke teman-teman sebelum kita bongkar kita akan coba untuk tes untuk PC aku yang lama itu berapa ya ya untuk apa apa kecepatan hadisnya itu berapa disini aku menggunakan aplikasi Crystal disk mark Oke kita langsung aja ya untuk mengetesnya kira-kira nanti itu berapa MB berdetiknya untuk kecepatan hadisnya ini Oke kita langsung aja untuk mengetesnya kecepatan hadisnya ada yang salah Oke kita akan coba kembali ya dari itu bermasalah entah apa yang terjadi ini sudah bisa nih Oke kita akan coba untuk lihat kira-kira itu seberapa cepat ya untuk hadisku yang lama ini masih proses ya lama banget ya ya ada 61 MB per second aduh ini proses gininya aja lama banget ini Hai mungkin akan aku coba skip aja ya kira-kira itu berapa ya untuk semuanya dan hasilnya seperti ini ya disini untuk red dia cuma ada 63 dan untuk white dia ada 60 oke kecil amat ya untuk bisikku ini waktu pantesan kalau lemot banget dah baru dihidupan aja lemot banget untuk itu langsung aja akan aku coba untuk ganti hadisnya menggunakan SSD yang tadi Oke ini setelah aku ganti dengan menggunakan SSD ya untuk harddisknya ya dan kita akan coba untuk lihat seperti apakah hasilnya apakah lebih cepat atau tidak Oke wuhh sangat cepat ya guys daripada sebelumnya ini lama banget belum ada satu menit sudah bisa digunakan discordnya pun sudah ready Oke sip ya sekarang kita akan coba untuk mengetes harddisknya ya kira-kira itu kecepatannya berapa yang tadinya kan cuma ada 60 ya sekitar 60 MB per second dan sekarang kalau sudah diganti dengan SSD itu berapa MB Oke kita akan coba untuk cek dulu di sini kita menggunakan aplikasi apa ya Sekarang di sini akan aku coba untuk cek dulu akan aku cari dulu ya aplikasinya apa Oh ini dia ketemu Oke kita akan coba tes kira-kira tuh seberapa cepat oke teman-teman di sini untuk hasilnya seperti ini ya Nah dia sudah ada hasilnya yaitu 240 untuk ratenya dan untuk ratenya yaitu 220 padahal pada sebelumnya itu untuk ratenya cuma 63 dan untuk ratenya 60 dan untuk dibawahnya ambil sama ya yang 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 daya yang di atasnya dan untuk yang di sebelumnya itu yang disini itu 0, berapa gitu disini juga jadi perbedaannya sangat jauh ya sekitar lima lima kali lipatnya ya nyatanya 60 sekarang 240 oke semakin lebih cepat dan hasilnya semakin lebih mantap oke dan ketika kita membuka aplikasi seperti apakah kecepatannya jika kita akan buka aplikasi ini ini Wow cepat amat langsung nyala aplikasi MS Word terus aplikasi apalagi ya ini ada ada photoshop photoshop CS6 Wow mantap sangat cepat terus aplikasi apalagi film orang mungkin juga segini aja ya untuk video kukingnya kali ini ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya bila kalian punya PC yang sangat lemot dan TV dan PC nya itu menggunakan harddisk atau HDD kalian ganti aja menggunakan SSD dan hasilnya sangat memuaskan tadi kan sudah kalian lihat sendiri ya hasilnya dan nanti juga akan aku coba untuk kasih tahu perbedaannya seperti apa kayak gitu oke bila kalian suka dengan video kali ini jangan lupa seperti biasa ya tinggalkan like comment juga share kepada teman-teman kalian juga oke sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati